Audio Jungle Oji pok 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 Aku liatin kamu sih kayak gini udah kayak mau terbang Ji Halo Clara South Hai kurang momo-chan ya si Endok Jadi ya teman-teman selamat datang di MPL Quickie Dimana kita berdua-dua jomblo nih Maka ngobrol-ngobrol juga untuk membahas Apa yang telah terjadi untuk hari ini Khususnya match terakhir di hari ini Semuanya 2-0 Ji Ini bisa kita bilang opung wawah sepertinya sudah cuci kaki dan cuci tangan Karena kutukannya sudah hilang terbawa dengan arus air yang lewat keselokan Udah jadi bener-bener gak dapet lagi kayaknya kutukannya Iya itu kalau dari para casernya ya Tapi kalau menurutku sendiri juga nih aku ngeliat kayak Mungkin tim yang semakin kuat udah memantapkan diri kayak gitu Kayak mereka udah nemuin apalagi ini kan udah week yang ke-6 kan Uji Semuanya udah tau nih gimana sih atau formulanya yang mereka butuhkan Untuk memenangkan sebuah match ataupun sebuah game Dan terbukti sekarang kita ngeliat mereka menangnya mutlak-mutlak-mutlak Gak pake trade apalagi ini kan pertemuan kedua mereka ya Sama-sama saling sudah mengetahui gameplaynya masing-masing Dan pada akhirnya sekarang kayak cepet-cepet juga gamenya Uji Kalau menurut aku kayaknya para tim ini udah gak nyimpen-nyimpen strategi lagi deh Karena ini udah di akhir minggu mereka harus memantapkan diri di playoff At least kalau misalnya di tengah ke atas mereka coba untuk ngejar ke arah Apa mereka cuma kan kita gak ada yang tau akankah terjadi atau tidak That's why mereka udah jor-joran udah powerful Udah gak ada lagi yang kita tutup-tutupin pokoknya gas bleh hajar Apalagi Uji bisa dibilang ini kayak minggu-minggu akhir-akhir buat sebelum patch besar Jadi akan ada perubahan gameplay kan Yaudah yang ini dihabisin dulu nih yang udah punya stock buat gameplay ini ya Uji ya Bener banget Bude jadi kayak abisin aja draft picknya apa keluarin Baik dah sebelum patch karena abis patch translate bakal menggila Tapi Bude aku tuh udah gak sabar sih pengen ngobrol sama nanti Ada interview gak ya kira-kira sama tim EVOS Aduh dong langsung aja yuk kita undang inilah dia dari EVOS legend sang macan putih anti-mage Oh selamat datang dokter Maxi Leonardo Oh iya dokter Dokter Eh Max halo apa kabar Baik 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 Kurang baik sih Kenapa kurang baik Kenapa kurang baik Kenapa kurang baik gak enak badan Hah enggak enggak apa-apa baik 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 oke Tapi Max aku ada yang mau nanya satu hal ini sebelum kita nanya ke yang lainnya Max ini aku melihat dari kemarin gameplay bocil ini agak sedikit nafsu Dirahi dia apa yang terjadi sama bocil Max Ya namanya juga bocah gitu kan Maksudnya ya pasti ada ininya lah mungkin ada Ah gak bisa ngomong lah pokoknya ya Intinya namanya juga bocah Enggak stabil terus kan Oke Kayak lo dulu ya sempat ya pas main Hayabusa juga kayak gitu ya Nafsu-nafsu gitu ya Masih ada nafsu-nafsu star syndrome Star syndrome Oke selamat putih Oh sekarang udah enggak ya kalau untuk Max semuanya udah lewat itu ya Tapi kalau masa-masa kayak gitu ya Max Ngelewatinnya gimana sih buat anak-anak muda sekarang kan MPL banyak banget anak-anak muda juga kan Ya mungkin mesti kayak ada suatu kejadian yang merubah dirinya gitu sih Kayak misalkan Ah gak mau terlalu balas dalamnya lah Gak mau terlalu balas dalamnya lah Misalkan ada yang mau balik ke jungler lagi itu ya Jadi misalnya posisinya Tergoyang-goyang gitu ya Oh bukannya Max ya Bukannya Max ya Siapa yang oh aku Enggak maksudnya Mungkin maksudnya Max ada ini kali Budi Sebuah tamparan keras gitu Seperti kayak misalnya Kita abis menang-menang terus tiba-tiba dah sekalah banget gitu Akhirnya sadar kalau itu Tidak boleh seperti itu lagi Budi Karena itu terjadi sama hampir semua pemain yang ada sih Tapi ngomong kita bakal bahas sesuatu nih Ada klip yang udah disiapin oleh tim MPL langsung aja Max dan juga Ranger Mas Yuk kita lihat bareng-bareng inilah dia Ada apa ya Rupanya di dalam in-game kita ngeliat kalau posisinya nih Ranger Mas Yes bener banget Lihat Max ya Lihat Budi Dia fokus kehadap seorang Jisa Dia manfaatin pasifnya Dia gak langsung tenang Karena dia tahu dengan satu kali pasif yang dia miliki dia bisa membangi Jisa dan tendangannya bisa disimpen Dan terakhir ini dia yang Budi aku bahas Dia maksa untuk balik lagi terhadap seorang Rio Itu yang tadi aku concern Budi Sabar-sabar Sabar-sabar Kena tepuk luminal itu ngeri juga sih Masalahnya mancan MVP season itu jadi gitu Nah lo yang tepuk MVP nih Aduh gimana tuh Budi Iya tapi tadi kayak kita lihat mekaniknya Kamu pakai Chow Itu kamu udah berapa match tadi Kalau gak salah aku tuh denger-dengar Ranger Mas tuh sebutin berapa matchmu gitu pakai Chow Berapa kali kamu pakai Chow Chow berapa? Seribuan sih seribuan seribuan Chow Oh berarti yang banyak Seribuan lah belum sebanyak Belum sebanyak RKT sama Chow player yang lainnya Rack ya yang di atas seribu ya Rack berapa? Tiga ribu ya dua ribu Oh berarti Rack budi aku salah Aku salah tiga ribu berarti yang Rack Tapi tetap aja banyak dong Dan kelihatan banget kayak tadi Berhasil memenangkannya tuh 2-0 juga dengan mantap banget Tapi kayak kita masukin minggu yang ke-6 nih ya Gimana sih caranya Mungkin ini juga orang-orang lihat gitu Anti-Mage Dr. Max Itu stabil terus kalau lagi main Ada rahasianya gak sih gimana untuk bermain stabil kayak Anti-Mage ini? Ya gimana ya Secara stabil yang gak Star Syndrome aja sih Walaupun pasti siap orang adalah Star Syndrome abis menang atau apa Tapi need to keep it low Jadi kayak gak boleh terlalu mikir kita Star Syndrome gitu lah Mesti berubah lah Gak boleh kebawa hype juga kali ya Gak boleh kebawa hype Jumawa gitu kali ya Ranger Mas ya Harus improve terus budi Maksudnya kayak oke kita habis menang Tapi nih ketika season depan udah beda gitu loh Semua udah reset lagi dari nol Ada yang lebih jago Ada yang bisa ngalahin kita Tentunya udah siap semua Dan dari mulai mekanisme kita juga harus udah mulai di lebih lagi budi Karena tentunya aku ada sedikit kejutan poster untuk kalian berdua langsung aja Pak Produser Ini dia posternya Wow let's go Mari kita cek bersama-sama Oke silahkan budi Ya ini memang rekor tak terkalahan Benedetnya Versik Dua season masih jadi yang terbaik Kalau di season 7 tuh 100% win rate Di season 8 ini juga Masih 100% win rate Tiga kali pick Dan apakah ini Kayak menurutmu sendiri ya Max ya Versik tuh kalau pakai Benedet Apa link yang paling serem menurutmu Dua-duanya serem sih Gue gak bisa bilang serem mana-mana gitu kan Itu kan dapur Oh iya oh gitu ya Oh gitu Tapi Cuman mungkin kalau misalkan kita main Benedet Mungkin kita udah lebih ngerti aja sih Keseluruhannya udah lebih ngerti aja Oke Itu dapur juga ya anjir Tapi kalau misalnya Gue agak sedikit kerucetin Ini bukan ngomongin soal dapur ya Gue lebih ngomongin karena Kalau misalnya Max itu Senengnya tuh ngeliat Versik tuh Main Lancelot Atau main League Kalau Lancelot League Lebih seneng Liat main Lancelot sih Soalnya League-nya dia Apa Kemarin pada ngomong Berusak win rate-nya Albert Kan Aduh Masih dokter Dokter Emang Dia kasiannya sama Albert-nya ya Iya Belak Bukan kasian sama Versik-nya Yang udah mecahin Tapi ya Albert-nya kesian Match-match kita selanjutnya Gitu loh Oh match-match selanjutnya Jadi bukan hanya untuk yang klasiko Tapi udah mulai besok Besok dan besokannya ya Oke Iya Oh Ji itu tuh gak cuma Albert Iya Udah ada apa tuh Udah ada Link yang bakal dilepas gak nanti nih kira-kira Kek Aura Berani ngelepas Link gak untuk Albert Hah untuk siapa Albert Iya Kalau lawan Albert sih mungkin Link-nya Mesti di band ya Cepat Kita liat aja ntar ya Oke Aku setuju untuk kali ini sama dokter Maxil Aku setuju Emang Link-nya gak sekolah Masalahnya Link-nya terlalu itu ya Terlalu apa ya Terlalu aneh sih Link-nya bukan manusia dia Oh oke Udah menyatu dengan Link Cuma Ji itu tuh tadi gak Yang ngomong gak cuma Albert doang Dari tim Big Gatron Ripo pun bilang mereka Nungguin banget nih Buat ngelawan tim Evo's Legend Wow Gimana kok budi Serius 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 Kamu buat Menghadapi Big Gatron Udah Udah mulai siap belum nih Kayak Lag pertama kan mereka berhasil menang kan Atas kalian Lag kedua Bakal kayak apa nih Max Sebenernya bukan cuma Big Gatron ya Big Gatron, RRQ Semua tim yang kita belum lawan Yang kita bakal lawan Gilek Duanter Kita bakal mempersiapkannya lebih lagi Karena Udah dapet tamparan keras juga sih Kala-kala Dari kemarin kan Kala-kala terus kan Itu cukup tamparan keras ya Kekalahan Kekalahan Dan Apakah yang kalian persiapkan Adalah Merubah player Merubah role juga Max I cannot say that But Maybe Gatau lah Mungkin perubahan role Perubahan player Perubahan gameplay Perubahan hero Aku gak bisa ngomong Cuman Ya Dilihat aja ntar minggu depan ya Oke Apalagi next patch ya Bentar lagi loh Next patch Dockstar Udah siap loh next patch Next patch Menurut kalian Ivos bakal cocok gak nih Buat next patchnya Atau menurutmu ada tim gak sih Yang kira-kira bakal Bisa Menyesuaikan langsung Dengan patch Yang baru itu Emang Emang Minggu depan tuh udah patch baru ya Minggu depan apa depannya lagi ya Baru-baru ini Nanti Masih depan-depan lagi sih Tapi kan itu udah mulai jadi perbincangan kan Kalau Hero-hero tank itu Bakal jadi jungler Ya ntar dilihat lah Aku masih belum mikir abis itu Sebenernya sih Oke kalau gitu Aku belum mikir ya Gak apa-apa budi Fokus untuk yang ada dulu dia ternyata Oke dokter Maxil Leonardo Terima kasih banyak Dan tentunya salam untuk Bang Jais Kita tunggu kejutan-kejutan selanjutnya Untuk Bang Jais Dokter Maxil dan kawan-kawan Sehat selalu Dan congratulations once again Maxil Congrats Good luck untuk next patchnya Max Gila ini Bye Dokter sebenernya aku kepengen minta resep sih sama dokter ya Iya tapi emang Aku nontonin dia juga budi Bener nontonin dia juga Maksudnya kalau dia lagi live streaming gitu Walaupun sebenernya kalau misalnya orang yang sening nontonin Max di Nemo Max tuh jarang ngomong kalau lagi main Maksudnya kalau tumbang aja baru ngomong Gitu Gitu Tapi ya itulah dia Oji dengan para player yang berkembang terus-terusan Dan para tim yang juga lagi mengejar point satu sama lain Dan kita melihat ada dua tim yang lagi